Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Logizon ya. Dan di video kali ini gue coba untuk ngelanjutin dari seris akun Archer gue. Dan juga poin keduanya adalah coba untuk ngebahas seputar event Esmerlada. Jadi bisa dibilang gue bakal coba fokus ya dengan video kali ini. Untuk ngebahas dari event Esmerlada. Kira-kira event Esmerlada ini seworth it apa? Dan juga dapetin koinnya dari mana aja? Apakah real bisa dapetin tema kota gratis? Atau jangan-jangan kita harus spend gems untuk bisa dapetin reward lebih maksimal? Itu bakal gue coba untuk bahas di video kali ini. Tapi sebelum gue bahas tentang event Esmerlada, gue pengen ngebahas terutama dari segi akun seris Archer gue terlebih dahulu. Dimana untuk seris Archer gue kali ini kondisinya sudah mulai ada event ya. Sudah mulai ada event, dimana yang kita tunggu-tunggu eventnya adalah dari Akademi Elite. Yang kemarin sempat gue bilang kita disuruh upgrade dari power bangunan dan sekarang disuruh upgrade dari segi power reset. Cuman gue sangat menyayangkan sekali nih. Kenapa reward dari resetnya ini dikit banget gitu. Cuman 6,5. Tapi it's oke lah. Kita bakal coba aja untuk upgrade-upgrade seperti apa reset yang kita butuhin buat upgrade. Jadi, udahnya di lain sisi bener-bener real ada event Esmerlada ya. Kita bakal coba bahas eventnya aja. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita push power di seris akun Archer. Udahnya kita bakal pindah akun untuk ngebahas seputar Esmerlada. Jadi, let's go. Oke, tonton semua. Dan mengingat di atas tadi ada event disuruh upgrade menggunakan reset Akademi. Jadi ini gue cepetin dulu ya. Dan sebelum gue cepetin, ada satu bangunan nganggur. Gue gak mau deh yang nganggur. Jadi gue upgrade ini aja. Pokoknya biar gak nganggur, gue fokusin ke tambang-tambang begini deh. Biar gak nganggur ya. Karena sayang kalau sampai nganggur. Terus ini gue coba untuk gue speed up aja dulu. Nice. Oke. Good. Dan kita lihat disini. Itu kalau kita speed up, ya langsung selesai ya. Karena cuma Rp43.000 doang. Tapi ya dapet gemsnya cuma dikit, Rp6.500. It's oke lah daripada gak ada gitu kan. Total gems kita Rp38.000. Terus untuk dari sisi sebelah sini, ini bakal gue fokusin buat yang namanya upgrade ekonomi lagi. Untuk kebutuhan macul batu gue udah mentok. Udah itu untuk kebutuhan macul kayu gue udah oke. Jadi kan untuk Archer tuh bisa dibilang hanya butuh kayu dan batu. Jadi kedua itu udah maksimal banget tuh. Yang pengen gue fokusin lagi paling ini aja deh jagung ya. Ketika kita pengen barter-barter atau apa. Ya kalau lagi gabut gue bisa macul jagung. Tapi kayaknya gak juga sih. Emas aja deh. Emas kita butuh soalnya. Buat upgrade kristal ya. Buat upgrade akademi kan. Pakai emas dan lain sebagainya. Jadi emas aja deh dipioritaskin dulu. Kalau jagung gue gak butuh sama sekali. Kalau emas gue masih kepake. Walaupun gue masih pake T4 ya. Karena buat upgrade riset kan. Jadi itu prioritasin gue ke emas terlebih dahulu. Terus kalau untuk yang lainnya ini barak gue di level 25 semua kan. Karena kan pengerjaannya di bulan kemarin. Oke. Gue rasa kalau dari segi upgrade-upgrade power cukup sih. Di series akun Archer ya. Kemungkinan besar gue juga bakal nahan power. Untuk di series Archer gue gak mau terlalu ngoyoh. Untuk upgrade power ya. Gue salah kemarin harusnya pas power gue dibawa 20 juta itu gue tahan aja. Gak usah gue kebut-kebutin buat ke 20-an. Karena kondisinya nanti pas powernya bakal bengkak. Jadi yaudah lah. Gue mulai sekarang gue nahan power aja. Jadi upgradenya pas ada event kayak tadi aja. Ada event kayak tadi berhadiah gems. Mau gak mau kita ambil. Karena ada gemsnya. Jadi ya sudah kita ngalah disitu. Tapi untuk yang lainnya mungkin gue akan nahan. Kayaknya gue berapa kali ini kan. Gue jarang upload series Archer kan. Karena kondisinya emang gue harus nahan power. Gue bakal lompat-lompat nanti. Dan kalau satu lagi ya. Kalau lo punya referensi kerajaan. Entah itu kelas A ataupun kelas B. Ya lo bisa tulis kolom komentar aja lah. Gue buat lompat-lompatnya nanti. Yang lagi off season tentunya ya. Yang lagi off season. Jadi gue bakal ada gambaran gitu. Atau kalau mau ada review-review KD juga ya. Bisa lah nanti kita review KD nya ya. Kurang lebih gitu. Jadi gue save bener-bener save speed up nih. Jadi kalau upgrade cuma pas lagi ada event kayak tadi aja. So oke lah. Gue rasa pembahasan series Archer cukup sih setipis itu aja. Karena kan gue lagi puasa nahan power juga. Jadi ada baiknya kita langsung aja coba ngebahas seputar event Esmerlada ya. Gimana event Esmerlada ini bisa dibilang adalah. Event yang ganti-gantian munculnya. Dia itu gantian rolling ya. Dengan Esmerlada yang pertama. Kedua 5.000 Gems. Dan yang ketiga 7.000 Gems. Itu bakal diganti setiap 3 bulan atau berapa bulan sekali gitu. Gue lupa. Cuma intinya. Kalau di bulan ini itu adalah event Esmerlada. Di bulan Agustus. Berarti bisa dipastikan nanti di hari besar selanjutnya. Di event Desember Natal. Itu eventnya akan ada event 7.000 Gems. Jadi ya lu siapin aja action point yang banyak ya. Buat event 7.000 Gems nanti. Karena bisa dibilang di event 7.000 Gems itu. Di setiap kemunculannya selalu ada perubahan. Entah dia makin sulit. Entah gimana. Tapi selalu ada perubahan. Jadi siapin aja action point yang banyak dari sekarang. Karena biasanya bakal muncul di bulan Desember. Karena sekarang tuh udah event Esmerlada. Terus untuk event Esmerlada sendiri. Sebenernya lu bisa dapetin tema kota secara gratis ya. Yang gue bahas di episode kemarin tema kotanya. Lu bisa tinggal pilih mau yang mana. Itu bisa dapet secara gratis. Dengan cara lu bermain di seluruh event yang ada. Contohnya adalah lu bermain di event yang ini. Lesatan Maut. Lesatan Maut ini kalau lu main sampai 6.000 poin. Lu bakal dapet bisa dibilang dapetnya sekitar 8. Bakal dapet 8 koin. Dari sini doang tuh 8 koin. Terus kalau lu main yang di sini. Bisa sampai poin ke 100. Lu bakal dapet 20 koin. 8 tambah 2. 10. 6 tambah 4. 10. Total 20 koin. Jadi total kalau lu main kedua event ini. Dari Lesatan Maut dan juga koleksi Esmerlada. Lu bisa dapetin sekitar 28 koin. Dan untuk bisa dapetin tema kota gratis. Lu butuh spin sebanyak 35 kali. Terus sisanya dari mana? 7 lagi. Jadi 7 lagi itu lu bisa dapetin dari event reruntuhan kuno. Event reruntuhan kuno itu adanya di sebelah sini. Nih. Perang di reruntuhan. Ini bisa ngasih lu 8. Jadi saran dari gua. Kalau lu memang pengen dapetin event ini. Pengen dapetin tema kota di event ini. Itu pengerjaannya jangan terburu-buru. Sans aja. Santai dulu aja. Jangan buru-buru pokoknya. Mendingan di akhir. Karena lu dapet tema kota di awal sama dapet tema kota di akhir itu gak ada bedanya. Sama aja. Jadi mendingan di akhir aja. Terus lanjutannya. Apakah kalau dapet tema kota kita stop? Jawabannya sih tergantung kondisi akun lu. Kalau kondisi akunnya ini konteksnya kayak gua. Dimana posisinya kan sekarang ini lagi proses ke VIP 12 nih. Gua udah nyampe checkpoint VIP 12. Itu ada baiknya sih lu lanjutin aja mainnya. Lu lanjutin disini. Terus lu beli disini nih. Lu beli sampe 10. Jadi total cuma sekitar 4500 gems. Gak banyak. Lu beli aja sampe 10. Dapet sekitar 4500 gem bakar gems. Nanti lu lanjutin mainnya sampe ke 45 kali putaran. Kan 35nya gratis. Tambah 10 lagi. Bisa dapetin 10 patung. Jadi murah banget. 4500 gems. Dapet 10 patung tuh murah banget. Jadi ini event bener-bener worth it. Untuk lu mainin di setiap eventnya. Jadi harus lu mainin sih. Sebosen apapun lu harus lu mainin. Belum lagi kalau lu beruntung dapet cashback gems disini. Kalau lu beruntung. Bisa dapet cashback gems kan. Jadi total cuma 2500 doang. Dapet 10 patung tuh worth it banget cuy. Jadi jangan lu sia-siakan bermain event esmerlada. Harus untuk lu mainin sih. Soalnya di season kemarin dia gak worth it. Itu hadiahnya bukan soal golden head. Tapi hadiahnya dirubah jadi kayak peti material gitu lah kurang lebih. Jadi jadi gak worth it. Tapi untuk episode series kali ini. Series esmerlada kali ini cukup worth it ya. Untuk lu gas. Atau lu maksimalin sampe 45 kali spin. Kurang lebih gitu ya. Terus kalau misalkan lu dapetin aksesoris yang disini nih. Misalkan gua dapet yang namanya peti ginian nih. Gua pilih yang mana ya. Yang terbaik ya. Sebenernya kalau lu dapetin peti yang atas aksesoris. Itu sebenernya ada 3 pilihan. Ada silent real. Ada dallen amuline. Sama peter sickle ini ya. Sebenernya kalau tanya yang bagus mana. Itu tergantung kondisi akunnya. Bentar gua coba dulu aksesoris ya. Buat kalian nih. Yang baru-baru main. Misalkan ada event kayak gini. Terus kalian bingung nih. Gua dapet nih. Beruntung gua dapet aksesoris. Enak pilih mana ya. Kalau silent real ini. Kalau gua asumsikan ya. Kalau gua asumsikan bagi user 1 March. Ini kita ngebahas konteknya dari user 1 March ya. Bukan yang main banyak March. Tapi user 1 March. Kalau untuk user 1 March. Bisa dibilang. Silent real ini berlaku untuk ketika lu 1 versus 1 doang. Tapi ketika di battlefield. Efeknya itu gak begitu terasa banget di lu nya. Kenapa? Karena dia hanya bisa mengurangi rank musuh doang. Sementara buat lu nya. Demis yang masuk ke lu. Segala macemnya itu sama semua. Dan namanya kondisi di battlefield. Itu lu gak mungkin coy. Yang namanya ngehit orang itu terus-terusan. Pasti lu akan pindah-pindah. Cari dimana yang offside. Jadi silent real. Kalau untuk user 1 March. Battlefield. Kurang cocok sih. Jadi lu hindarin aja ngambil silent real. Terus yang keduanya. Ada Peter. Nah ini Peter Sickle nih. Buat hunting-hunting gems. Nah buat kalian nih. Yang lagi hunting gems. Lagi semangat-semangatnya macul gems. Gak ada salahnya ngambil ini. Jadi lu lebih cepat gitu macul gems nya. Buat kalian yang lagi hobi-hobinya macul gems tuh. Udah gak terbendung lagi. Rasa-rasa macul gems nya. Lu bisa pilih yang ini. Ini juga worth it sebenarnya. Ya. Ini worth it dari Peter Sickle. Ini worth it. Cuman. Kalau lu buat lu yang hobinya di battle. Nah gue macul gems mah kayak cuman selingan doang sih. Tapi kalau ada battle ya gue pasti pindah ke battle. Nah lu bisa coba ngambil dari yang namanya ini. Dallon Amulet. Dimana Dallon Amulet ini bisa dibilang. Ini efeknya langsung terasa ke troops lu ketika di battle. Beda dengan silent real. Kenapa? Karena Dallon Amulet ini bisa dibilang. Dia ini bisa ngurangin damage counter attack. Yang diterima lu sebesar 5%. Kita yang namanya main 1 March. Itu pasti ngandelin free hit. Nah yang namanya ngandelin free hit. Itu konteksnya. Pasti. Musuh tuh gak akan nge-hit lu. Tapi lu tetap kena damage kan. Itu namanya damage counter attack. Yang masuk-masuk di lu warna putih. Itu namanya damage counter attack. Kalau gue ambil contoh disini. Sebentar ya. Kita coba nge-hit dulu nih. Bisa gak ya? Bentar-bentar. Harusnya sih bisa. Nah ini coba gue panjuin lagi. Terus gue beralih buat nge-hit yang disini. Nah ini kan kondisi kan gue jalan nih ya. Kondisi kan gue jalan. Tapi kan gue gak nge-hit musuhnya nih. Gue gak nge-hit si barbariannya. Tapi kenapa kok dia kena damage? Ini namanya damage counter attack. Ini namanya damage counter attack. Nah itulah. Kalau lu misalkan ngambil Dallon Amulet. Itu damage counter attack yang masuk ke lu. Yang 1400 ini. Itu bakal dikurangin. Nih. Ini bakal dikurangin 5%. Jadi jauh lebih terasa. Kalau gue nge-hit dia aja 2000 tuh. 4000-an malah. Jadi itulah efek dari damage counter attack. Nah kalau lu pilih Dallon Amulet. Itu bisa ngurangin damage yang tadi. Contohnya lu nge-hit yang T4 800. Lu pake Dallon Amulet bakal dikurangin. Pengurangannya emang gak gede. 5%. Tapi lumayan. Ada pengurangan. Dengan ada yang pengurangan gitu. Itu ngebuat terus lu jadi makin tebel lah. Itu bisa makin lama di battlefield. Lu bisa pilih itu aja. Kurang lebih gitu ya. Dan itu juga berlakunya gak lama sih. Biasanya. Kalau lu udah punya horn sama ring. Itu bakal kegeser sih. Jadi itu hanya berlaku buat. Ini di cafe K1, 2, 3, 4. Sampai lu bener-bener punya sepasang ring sama horn. Biasanya lu udah gak pake lagi. Kurang lebih gitu ya. Untuk dari pemilihan aksesoris. Untuk pemilihan yang lainnya. Event lainnya sih kayaknya. Gak ada yang perlu dibahas lagi sih. Dari event Esmerlada ya. Karena event Esmerlada tuh event yang simple banget ya. Event yang simple banget pengerjaannya. Jadi gak ada yang membingungkan sama sekali. Terus gue bakal coba untuk main ini. Lesatan Maut. Dimana kalau kita bisa dapet ranking tertinggi. Kita bisa dapet rank bagus nih. Tapi gue mainnya gak di akun yang ini ya. Karena akun yang ini gak pede. Gue buat ngegarap-nggarap ginian. Gue hancur pindah akun. Gue satunya lagi yang Archer ya. Gue bakal coba untuk main event ini. Kalem. Oke tonton semua. Dan sekarang kondisi gue udah mulai ganti akun ya. Gue udah mulai ganti akun. Dan kalau gue liat disini. Gue bakal coba ngegarap event yang disini. Dan ternyata. Lesatan Maut ini. Ternyata kita disuruh untuk ngekill. Yang namanya barbarian sebanyak mungkin. Nanti kalau kita banyak ngekill. Ini dia bakal muncul bossnya gitu lah. Kurang lebih. Dan gue tadi salah. Gue pikir. Kita kalau klik mulai. Atau klik bersiap. Kita bakal ngelawan si orang ini langsung. Ternyata enggak. Ternyata kita disuruh ya kayak berlomba melawan waktu gitu lah. Ada event ya. Cuman bedanya. Ini ada bossnya aja gitu. Jadi ya oke lah. Gue coba aja. Gue berharap bisa dapetin bossnya sih. Ah. Gak pemulang lagi. Oke. Jadi ini mah kalau. Ini poin banyak. Atau dikitnya. Ini mah tergantung dari. Dari barbarian yang ada. Bukan tergantung dari kuat-kuatan. Aksesoris kita. Bukan. Tapi ya tergantung dari banyaknya. Tata letak barbarian yang muncul gitu. Itu. Oke. Dan ini juga tergantung jalan lu ya. Lu pake character kayak gue gini. Lambat ya makan waktu juga. Kalau main pake kava kan lebih kebut gitu. Hmm. Oke lah. Gue pikir tadi langsung ngelawan boss gitu. Gue pikir ya. Ternyata ada tahapan-tahapannya. Gue gak bisa naik son poin. Ternyata bener ngelawan si Aka dan Hawke ya. Tapi ya. Konteksnya. Tunggu ini. Tunggu apa? Tunggu. Tunggu ini nyampe level-level paling tinggi dulu. Berarti ya banyak kan tergantung. Ketak-ketak barbarian ya. Oke. Dan waktunya bisa terus bertambah ya. Ada limitnya gak waktunya? Gue tadi gak terlalu baca soal pengaturan sih. Gue cuman baca kayak disuruh. Untuk kill barbarian sebanyak mungkin. Dan lain sebagainya. Tapi gue salah posisi. Gue harusnya gue gak kesini. Harusnya gue kesini. Jadwal lebih banyak tuh. Salah gue. Oke lah ya. Aman ya. Gue kalau pakai archer emang gak lambat sih jalan nih. Emang kayaknya harus ganti rule ya. Oke. Kalau pakai kafa ya. Nah ini jalan nih. Abis itu gue ke sebelah sini deh. Ada boss lagi ya. Kita aja. Kasih waktu sekitar 11 menit ya. Kalo gak tau sih poin gue udah berapa ini. Bisa dilihat gak sih poinnya? Bentar ya. Oh gak bisa dilihat kita poinnya. Ini 1 menit. Kalo gue jalan kesini. Ini lebih deket ya. Lebih deket kesini. Tapi lebih banyak kesini barbariannya. Ke bawah aja deh. Kita ke bawah aja karena bisa dibilang ya lebih banyak barbariannya. Keselisih dikit waktunya tapi lebih banyak ya. Oke lah. Nanti endingnya kita bakal ke atas juga sih. Nah kalo main gini kita harus pintar-pintar cari spot barbarian yang banyak. Oke. Tau nyampe gak gue sampe ke akhir ya. Dia biasanya gak pernah main event beginian soalnya. Nah kalo nunggu archer belakang kelamaan deh kayaknya. Oke. Noli dubitare mea devocionem. Non ab numero virorum. Necab mensura corpus. Donec sol et luna surgente. Non ab mei bucellari. Donec sol et luna surgente. Oke kesini. Kayaknya bisa sih sampe boss terakhir mah ya. Aman lah harusnya. Karena waktunya kan terus bertambah nih. Disini banyak soalnya tuh. Gue ngincer yang banyak aja di atas. Ada bossnya lagi. Terakhir yang legendary ini ya. Gue penasaran yang legendary ini apa nih bossnya nih. Kayaknya ini event baru deh kayaknya ya. Kemarin kayaknya gak ada deh. Kayaknya hitam minima ya. Apalagi ada hermannya soalnya gue pasang. Jadi peningkatan demi skillnya udah pedes banget ini. Oke good. Tinggal kita nyari yang legend aja lawannya. Bentar doang anjir. Yoyok bisa sampe legend yuk. Gue penasaran soalnya. Sebenernya sih gue gak nyari-nyari poin tertinggi. Pasti kalau nyari poin tertinggi gue bakal kalah sama Kava sih. Udah fix ya. Karena Kava jalannya kebut. Dia lebih hemat waktunya. Oke sanus. Oh ini ada bossnya nih. Yang legend ya. Apa ini? Menerjang ke satu arah acak tiap 15 detik. Yang ini. Oh dia bisa kabur-kabur ya. Anjir ini kabur-kabur kalau yang ini. Dia ada bonus smart speed soalnya. Sokelah. Kalau udah penuh ini apakah gue masih terus hunting sampe waktunya abis atau dikalkulasi ya poinnya ya. Bentar kita coba liat aja ya. Aman sih kalau ada Herman. Cuman Herman gue masih belum maksimal ini. Oh ternyata dikalkulasi ya. Oh. Kayak gini sistemnya. Kalkulasi-kalkulasi gini ya. Poin waktunya dikurangin. Oke lah. Gue pikir kita kayak gimana gitu. Tapi it's okay lah. Lumayan kita bisa dapetin 8 ini ya. 8 apa? 8 poin gitu. Dari Esmerladan ya. Kalau gue liat di sini. Berapa sih ranking tertingginya? Gue belum ngecek soalnya. Ternyata dikalkulasi ya. Dari sisa poin. Pokoknya pasti bakal selesai sampe legend. Cuman dikalkulasi aja ya. Oh masih segini ya. Bakal kesalib sih nanti tentunya. Bakal bisa kalah sama yang kafa ya. Pasti lah. Kalau gitu. It's okay lah. Gue coba untuk spin dulu. Kira-kira gue se-hoki apa manfaatin 8 puteran ini. Tapi di nerf ya. Dirubah ya hadiahnya. Dulu tuh masih ada patung golden head disini 35. Sekarang tuh dirubah. Oke. Dapet material. Nice. Tapi gak dapet gem sih. Dapet apa. Kalau dapet hadiah spesial 1 itu pasti. Selalu nge-spinnya sampe 45 aja. 35 lah. Pasti dapet 1. Itu pasti. Itu. Oke. Main. Dapet material legend ya. Itu oke lah. Hadiahnya lumayan bagus sih gue pake ya. Itu oke lah. Kalau begitu event esmerlada. Silahkan digas aja sampe event 10 ribu. Dan jangan lupa mainin event yang ini. Karena ya cuman sekedar nge-kill-nge-kill barbarian aja. Pake akun kecil juga bisa. Makanya gue pindah ke akun ini. Karena gue pikir ini susah gitu. Kayak lu lawan serulikrisis. Langsung dibawa ke map khusus. Lu battle solo gitu. Suatu versus satu. Ternyata disuruh kayak beginian. Gue jadi sempet salah di awal soalnya. Tapi oke lah. Kalau gitu. Gue rasa cukup sih pembahasan gue soal event esmerlada ini. Silahkan digas dan dibakar gemsnya. Kalau udah nyampe 35 ya. Silahkan dilanjutin lagi sampe ke 45. Karena worth it banget. Murah dapetin 10 golden head. Oke deh. Kalau gitu. Gue pamit undur diri. Sampai ketemu di next video gue selanjutnya. Dan bye-bye semuanya.